Halo semuanya, balik lagi di channel UJRUNNER Pada video kali ini gue mau berbagi pengalaman gue yang pernah bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang khususnya pada motor kendaraan order 2 Nah disini gue akan jelaskan secara singkatnya aja Seperti apa sih cara kerja debt collector Debt collector itu terbagi menjadi 2 Yaitu debt collector internal dan debt collector external Disini gue akan jelaskan perbedaannya Debt collector internal adalah debt collector yang berasal dari perusahaan Sedangkan debt collector external adalah debt collector yang berasal dari luar perusahaan Debt collector external akan diperlukan jika debt collector internal tidak dapat menangani nasabah dengan kriteria tertentu Seperti alamat tagih pindah ke luar kota Atau nasabah merupakan salah satu mafia dari pemain kejahatan penggelapan sepeda motor Yang kedua yang membedakan adalah penanganan penunggakan pembayaran Debt collector internal biasanya menangani nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran Dan 4 sampai 60 hari dari jatuh tempo Nah debt collector external biasanya menangani nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran di atas 60 hari atau di atas 2 bulan Dan yang terakhir yang membedakan adalah pembayaran atau gaji Debt collector internal atau debt collector resmi dari perusahaan Biasanya mendapatkan bayaran dari dua hal yaitu melalui gaji pokok dan insentif Insentif bisa didapatkan dari penyelesaian target dan hasil tarikan unit Sedangkan untuk debt collector external pembayaran yang diterima hanya berdasarkan tarikan unit Biasanya senilai 1 juta sampai 2 juta rupiah tergantung jenis motor dan kondisi motor Lalu bagaimana sih cara bekerja debt collector Dulu waktu gue masih kerja Jika kalian baru pertama kali melamar Pertama hal yang akan dilakukan adalah pembagian wilayah tagih Biasanya 1 orang debt collector itu memiliki wilayah tagih 2 sampai 5 kecamatan Setelah wilayah tagih terbentuk Maka akan diberikan daftar nasabah yang mengalami macet pembayaran Disitu akan tertulis informasi lengkap Mulai dari nama, nomor kontrak, angsuran, alamat, nomor handphone Hingga semua informasi kendaraan yang dikredit Contohnya seperti ini Nah ini adalah daftar customer yang wajib dikunjungi selama 1 bulan Nah setelah itu perusahaan akan memberikan kalian modal Yaitu berupa ID card, surat tugas, sebuah handphone Yang berisikan aplikasi khusus untuk pembayaran Beserta dengan data-data nasabah yang diperlukan Lalu ada sebuah printer bluetooth Yang digunakan untuk mencetak transaksi pembayaran Dan yang terakhir adalah beberapa lembar kuitansi seperti ini Jika ponsel mengalami gangguan seperti kehilangan sinyal atau kerusakan sistem Maka pembayaran sementara harus melalui kuitansi Jika debt collector berhasil mendapatkan sebuah tagihan Maka uang wajib di setor paling dilambat esok hari ke kantor cabang Untuk dilakukan penginputan dan pengubahan data Bagaimana sistem kerja debt collector? Debt collector memiliki sistem kerja berupa target Dan apabila targetnya tercapai Maka akan mendapatkan insentif yang besarnya bisa 2-5 kali lipat dari gaji pokok Contoh sistem target di perusahaan dulu gue tepat bekerja seperti ini Misalnya dalam bulan ini gue mendapatkan 100 orang nasabah Dengan total hutang senilai 1 miliar Sedangkan target dari perusahaan adalah sebesar 4% Jadi di akhir bulan nanti gue harus bisa menyisahkan sedikitnya di bawah dari 40 juta Selama 1 bulan ini berarti gue harus bisa membuat 100 nasabah gue itu Bayar senilai 961 juta Bagaimanapun caranya tidak peduli walaupun harus kerja 24 jam ataupun kerja tanpa libur Yang perusahaan tahu hanyalah akhir bulan harus mencapai angka di bawah 4% Seperti itulah kira-kira gambaran sistem kerjanya Lalu apa yang terjadi jika debt collector tidak bisa mendapatkan target? Ada 2 hal yang akan terjadi jika debt collector gagal mendapatkan target Yang pertama gaji yang diterima hanya sebesar UMP Yang kedua adalah mendapatkan surat peringatan Yang apabila telah mencapai 3 kali Maka debt collector tersebut akan dikeluarkan dari perusahaan Selanjutnya ada lagi sumber insentif yang akan diperoleh oleh debt collector internal Yaitu berasal dari tarikan unit Nah setiap debt collector yang berhasil membawa unit Nasabah yang tidak bisa membayar akan mendapatkan bayaran sebesar 200.000 sampai 500.000 rupiah per unit Tergantung dari perusahaan masing-masing Selanjutnya motor akan dibawa ke kantor dan akan dilelang dengan jangka waktu yang sudah ditentukan Biasanya selama 1 minggu jika tidak ada penubusan dari pihak nasabah Nah dulu waktu gue kerja sebagai debt collector Gue pernah melihat slip gaji temen gue yang udah lama kerja disitu Dia bisa mendapatkan gaji per bulan hingga 20.000.000 rupiah Ternyata setelah gue selidikin Dia berhasil membuat semua nasabahnya pada bulan itu bayar tagihan Dan dia berhasil menarik motor lebih dari 10 unit pada bulan itu Sehingga total gaji yang dia dapatkan semuanya full Tapi untuk mendapatkan gaji sebesar itu tidak semudah yang dipikirkan Karena apa? Karena teori akan sangat berbeda di lapangan nanti Disenalah mental dan argumen seorang debt collector akan diuji Diperlukan skill dan pengalaman khusus untuk mencapai pendapatan sebesar itu Demikianlah pengalaman yang bisa gue sampaikan kepada kalian Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis komentar kalian di bawah Di kolom komen Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channel UJRUNNER Karena dengan begitu kalian berarti ikut Men-support gue untuk bikin konten yang lebih bagus lagi dan pastinya bermanfaat buat kalian Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata Terima kasih setelah menonton video ini Gue UJRUNNER sampai ketemu lagi di video berikutnya